Sementara itu tersangka kasus ujaran kebencian Buniyani hari ini menghadirkan tiga saksi fakta dalam sidang pra-peradilannya di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Saksi fakta yang dihadirkan adalah Munarman, Ramadhani dan Novel Bakmumin. Munarman, Ramadhani dan Novel Bakmumin menjalani proses pemeriksaan secara bergantian oleh kedua tim kuasa hukum, baik pemohon maupun termohon. Dalam pemeriksaan ini ketiga, saksi fakta menyatakan menggelar aksi unjuk rasa menuntut Ahok di Adili, bukan berdasarkan caption Buniyani di media sosial. Buniyani bahkan mengatakan tindakan kepolisian yang menahannya berdasar tiga kalimat dalam statusnya di media sosial sebagai hal yang mengada-ada. Klaim menghadirkan saksi fakta sidang, Buniyani juga menghadirkan tiga orang saksi ahli. Karena memang Buniyani dan Bu Torongni berteman. Jadi terlihat ya. Sebelumnya pihak termohon yaitu Polda Metro Jaya melalui kuasa hukumnya mengatakan penangkapan terhadap Buniyani telah sesuai prosedur. Pihak termohon meminta agar Majelis Hakim Prapradilan menolak permohonan Buniyani. Terkait perlakuan yang tidak sama saat gelar perkara termohon menjelaskan bahwa gelar perkara ada yang biasa dan ada yang khusus. Dan gelar perkara tersebut telah dilakukan. Terima kasih. Terima kasih.